Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita mau unboxing ya sebuah SSD ya SSD yang mana kita pesan pesan loser coba kita buka dulu ya kita buka dulu salah satu yang saya sering bakal sesuai protokol tokonya saya unboxing saya buka dan saya tes protokol ini standar ini SSD iota solid state strip labir SSD solid strip 2.5 ini sata 36 gbps per second seperti dia menandakan kecepatannya 6gbps per detik ya dengan DC 5 volt 256 giga ya bisa digunakan di macOS Windows 7 8 10 10 kali lebih cepat interface type oh gitu ya X speed transmission stabil performance support 3d non-flash like with desain sini WN ya 500 mbps reading speed wah mantap nih misalnya kecil sekali ya klik langsung kita buka aja ya segelnya ini masih untuk kita buka segelnya termasuk cukup lama ya saya terima soalnya saya pesan 8 hari yang lalu biasanya tiga hari sampai 4-4 hari ini untuknya SSD sepatri nanti kita cek ya menggunakan adapter cukup beda dengan yang lain ini ada semacam seperti stainless stainless nya sini ya sini lubang bautnya seperti harddisk persis semuanya kita ambil konverter nya ambil konverter langsung kita tes aja di Windows kita masukkan konverter nya ke sini ya masukkan konverter ke sini kita arahkan ke Windows belum buka cek kita akan Windows belum terbaca masih sudah terbaca Oh kemungkinan posisi jahat ya masih belum terformat kita bisa kalau di device manager ya ini kalau kita masuk ini kita langsung masuk device manager dia belum di format apakah dia masuk mau ke GPT atau MBR gitu biasanya seperti itu kita dekatkan ya kita dekatkan biasanya dia minta di format device manager masuk disk manajemen nah dia ini minta di format GPT atau MBR tergantung eh apa laptop kalian masing-masing dan anaknya dimana kalau sempamanya kita mau laptopnya yang udah support MBR atau GPT biasanya yang dulu-dulu di bawah 2000 apa ya 2015 itu masih MBR 2015 ke atas itu udah GPT biasanya nah berhubung ini laptopnya tahun 2017 dan GPT buat laptop Asus ya nanti buat paket lebih cepat kita masuk ke GPT sama aja cara setelah menentukannya ya kalau misalnya kita mau upgrade tuker SSG kita tentukannya kita lihat dulu di laptop kita ke device manager nanti disk manajemen terus masuk nanti ke ini kan disk nol ini disk kita ya sistem kita apa gitu nanti ke masuk ke propertise ya setelah masuk ke propertise kita pilih police kita pilih volume nah disini ada tulisan quit partition table GPT biasanya kalau MBR disini tulisannya MPR itu ya terus kita ini udah masuk ya disini kan udah GPT ya kita lihat di sini kita lihat nah ini kita berhubung kita mau dibagi dua ya ya di partition GPT terus kita ini belum muncul disini ya belum sampai disitu udah belum muncul disini kita format dulu nah ini ini simple volume nanti dia terformat dan masuk ke dalam partisi nah ini kita berhubung yang kita mau dibagi dua ya jadi kita langsung saja dibagi dua ini kan nilainya 256 yang buat sistem sebagian yang free nya itu lokasinya ini 238 jadi kita bagi dua aja ini caranya kita klik kita di sini terserah mau berapa hubung kita mau dibagi dua kita ganti aja di depan sininya 12 jadi 12 124 ini nanti kita berhubungan nanti kita next 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 nah masuk ya jadi nanti sistem sama penyimpanan buat upgrade laptopnya itu usernya diminta dibagi dua nah sekarang udah masuk nih disini ya coba kita tes ngirim file ya coba kita tes kirim file coba kita tes kirim file untuk di penerimaan seperti apa yang itu ya coba kita tes kirim file copy In Untung Oh Ikan kesini ya Hai master ada berarti apa Oh cepet banget ya langsung kita buka di Chelsea ya masuk teman-teman oke mantap ya mungkin segitu dulu ya dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati